PEMBICARA 1 Oke, baik Pak. Jadi ini hasil tugas saya tentang anatomi tubuh. Mungkin dari Bapak ada tambahan atau masukan? Wah, indah sekali. Ini tubuh siapa, Sukma? Tubuh kamu ya? Siapa, Pak? Kalau ini mau, pasti dapat nilai A dari Bapak. Oke, Sukma. Boleh duduk, silahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Keesokan harinya, Rara mengunjungi Sukma. Di sana, Sukma langsung menceritakan kronologi kejadian pada saat di kampus dan menanyakan apakah itu termasuk kekerasan seksual atau tidak. Pada saat itu, Rara menjelaskan detail ke Sukma bahwa kejadian yang dialami Sukma termasuk tindakan kekerasan seksual dalam bentuk verbal dan non-fisik. Rara juga menyarankan kepada Sukma untuk melaporkan kekerasan seksual dalam bentuk tubuh siapa, karena seluruh identitas pelapor atau saksi akan terjaga oleh pihak Satgas PPKS. Nah, gimana, Mak? Kamu udah yakin bikin laporan pengaduannya? Kalau udah, kamu bisa hubungi Satgas PPKS kampus kamu, bisa melalui kontak WA pengaduan, telpon, email, atau laman resmi milik pergeruan tinggi tamu. Nah, nanti di situ kamu tinggal isi link form pengaduannya. Oke, Rara. Oke, aku udah yakin sekarang buat bikin laporannya. Karena aku nggak mau kejadian yang aku alami itu tadi itu terulang lagi untuk aku atau untuk orang lain. Oke, kalau gitu, Mak. Oh iya, aku mau kasih tau juga ke kamu, nanti setelah kamu lapor ke Satgas PPKS, kamu akan mendapatkan pendampingan kayak konseling, bantuan hukum, dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, Satgas PPKS juga pasti akan ngasih sanksi ke dosen yang kemarin melakukan kekerasan seksual ke kamu dan membantu kamu untuk kemuliaan kondisi fisik dan psikologis biar kamu kembali beraktifitas dengan optimal. Pokoknya kamu tenang aja, karena Satgas PPKS akan bertindak sesuai dengan persetujuan kamu. Makasih, Yara. Makasih kamu udah ngebantu aku banget. Aku nggak tau lagi mau cerita ke siapa kalau nggak kamu. Jadi, nanti ini aku langsung bikin laporannya aja. Semoga bisa langsung diproses, Yara. Doain aku ya. No problem, Mak. Pokoknya nanti ke depannya kalau ada apa-apa yang mengarah ke kekerasan seksual terjadi sama kamu, atau mungkin teman-teman sekitar kamu mengalami kekerasan seksual, kamu jangan takut ya buat laporin ke Satgas PPKS. Pokoknya kita harus semangat, Mak. Harus gotong-royong. Kita nggak boleh kalah sama agung-agung yang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Siap, Pak. Aku siap ngebantu kalau ada yang jadi korban pelecehan seksual. Karena kita harus saling menjaga dan saling bantu, ya kan, Mak? That's right, Mak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.